Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus mengajak anak muda untuk tidak ragu terjun ke usaha sektor pertanian, baik di usaha produksi, pengolahan, maupun pemasaran. Mentan menilai peluang di sektor pertanian untuk mendapatkan keuntungan kini semakin besar. Dalam arahan kepada ratusan petani milenial Provinsi Jawa Tengah, di Ciawi Bogor, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, sektor pertanian sangat menjanjikan untuk meningkatkan ekonomi. Ini sudah terbukti pada saat masa pandemi, sektor pertanian tetap tumbuh di tegah kontraksi sektor lain. Menurut Syahrul, Gementerian Pertanian akan memberikan bekal bagi para petani milenial melalui berbagai pelatihan. Pelatihan bagi petani milenial ini dirancang agar peserta dapat memahami pengelolaan kelompok tani berbasis informasi, pasar, dan sumber permodalan, sehingga bisa lebih efisien. Syahrul berharap, para petani milenial bisa melakukan berbagai terobosan yang menginspirasi petani lain untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Dari main program Kementerian Pertanian adalah pelatihan. Dan dibalik pelatihan itu yang paling menjadi salah satu target yang cukup besar adalah petani milenial yang bebannya pada badan penyeluhan dan sumber daya manusia pertanian itu jumlahnya 2,5 juta. Dan kita berharap memang ini secara bertahap, proses-proses itu harus kita dorong. Hari ini saya merasa berterima kasih BPSDM telah bisa melatih tambahan baru dari petani-petani yang secara sukarela dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur juga akan ada akan terus bergulit seperti ini atas inisiatif dari katakan mentor atau koordinator-koordinator dari daerah dan kita latih di Kiawi dan latihan ini...